Polemik penerbangan maskapai Lion Air kembali terjadi. Kali ini Kementerian Perhubungan tidak mengizinkan Lion Air menerbangkan kembali 9 rute penerbangan. Dalam rilis yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara, 9 rute penerbangan Lion Air yang dibekukan adalah Rute Surabaya-Ambon, Ambon-Surabaya, Surabaya-Jakarta, Makassar-Jayapura, Jayapura-Makassar, Makassar-Jakarta, Lombok-Jakarta, Jakarta-Jambi, dan Jambi-Jakarta. Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Supra Setio, pembekuan itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Angkutan Udara Pasal 31 Ayat 2. Pencabutan dilakukan sejak surat diterbitkan pada 26 Februari 2015. Terkait pembekuan izin 9 rute penerbangan ini, pihak Lion Air sendiri mengaku akan mempelajari keputusan Kemenhub sebelum bersikap. Namun Head of Corporate Legal, Lion Group, Haris Arthur mengatakan pihaknya akan selalu mengikuti prosedur yang diberikan pemerintah. Lion Air juga pasti akan mematuhi peraturan pemerintah. Sementara Direktur Operasional Lion Air, Daniel Putut mengakui, 9 rute penerbangan yang dibekukan itu memang sudah tidak beroperasi selama 21 hari.